alat dan bahan yang harus disiapkan mika plastik kertas karton isolasi gunting pensil spidol double tip penggaris dan kardus buatlah jaring-jaring kubus sebanyak 27 kemudian gunting sesuai pola kemudian lipat dan rekatkan dengan double tip setelah membuat 27 kubus kecil selanjutnya kita membuat kubus dan balok besar selanjutnya kita buat persegi dari kardus 2 dan dari mika 3 dengan ukuran 9x9 dan 6x6 dan kita satukan dengan solasi bening dan nanti akan menjadi seperti ini selanjutnya kita buat balok dengan berbagai ukuran disini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari volume kubus dan balok dengan menggunakan kubus satuan yang harus disiapkan untuk mencari volume kubus dan balok yaitu kubus satuan kubus besar dan balok besar cara mencari volume kubus yang pertama dengan menggunakan satu kubus satuan caranya mengalihkan sisi kubus depan sisi samping dan sisi atas jadinya 1 x 1 x 1 x 1 jadi hasilnya 1 kemudian dengan menggunakan dua kubus satuan dengan menggunakan kubus besar kita masukkan kubus satuan ke dalam kubus besar hingga penuh seperti ini jadi 2 x sisi sampingnya 2 x sisi atas 2 2 x 2 x 2 hasilnya 8 selanjutnya menggunakan 3 kubus satuan caranya menyiapkan kubus besar selanjutnya masukkan kubus satuan ke dalam kubus besar hingga penuh dan dari sini dan dari sini dapat diketahui sisi depan 3 sisi samping 3 dan sisi atas 3 jadinya 3 x 3 x 3 selanjutnya hasilnya hasilnya dan dari sini dapat disimpulkan bahwa volume kubus adalah s x s x s atau sisi x sisi x sisi selanjutnya kita mencari volume balok dengan menggunakan kubus satuan untuk mencari volume balok kita melakukan 3 percobaan dengan menggunakan balok dengan ukuran yang berbeda sama seperti mencari kubus tadi yaitu dengan menyiapkan balok besar dan memasukkan kubus satuan ke dalam balok besar hingga penuh dan dapat diketahui sisi depan 3 sisi samping 2 sisi atasnya 1 x 2 x 1 dan hasilnya adalah 6 selanjutnya kita ke percobaan yang kedua yaitu dengan cara menyiapkan balok besar dan memasukkan kubus satuan ke dalam balok besar hingga penuh selanjutnya seperti ini selanjutnya 3 x 2 x 2 x 2 hasilnya 12 selanjutnya kita ke percobaan yang ketiga caranya sama dengan memasukkan kubus satuan ke dalam balok besar hingga penuh ukuran besar dari sini sisi depannya 4 samping 2 yang atasnya 3 4 x 2 x 3 hasilnya 24 nah dari sini dapat disimpulkan bahwa volume balok adalah yang depan disebut panjang sisi samping disebut lebar untuk sisi yang atas disebut dengan tinggi jadi rumus volume balok adalah P x L x T atau panjang x lebar x T Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Indri Purnama Sari ini K7 119 120 dari kelas 4B disini saya mewakilkan kelompok 6 pembuktian luas bola sama dengan 4 kali luas lingkaran dengan buah jeruk yang pertama siapkan alat dan bahannya yaitu 1 buah jeruk pisau penggaris sepidol dan kertas langkah pertama potong buah jeruk menjadi 2 bagian langkah yang kedua gambar sisi lingkaran buah jeruk tersebut di kertas yang sudah disiapkan menggunakan sepidol dikaitan yang kedua yang pertama ayat yang kedua ayat Langkah ketiga, gambar garis tengah pada lingkaran menggunakan penggaris. Langkah yang keempat, kupas kulit jeruk menjadi potongan kecil-kecil. Langkah yang kelima, letakkan potongan kulit jeruk pada lingkaran yang sebelumnya sudah digambar. Seluruh kulit jeruk tertempel pada empat bagian lingkaran. Sehingga terbukti bahwa rumus luas permukaan bola adalah empat kali luas lingkaran atau empat kali pi kali R kuadrat. Pembuktian volume tabung 3 kali volume kerucut. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain kerucut, tabung, dan beras. Pertama-tama, langkah yang harus dilakukan yaitu tuangkan beras ke dalam kerucut hingga kerucut terisi penuh. Lalu tuangkan ke dalam tabung. Lakukan selama 3 kali. Setelah 3 kali penuangan beras dari dalam kerucut ke dalam tabung, maka kita pastikan bahwa 3 kali penuangan itu di dalam tabung menjadi penuh. Berdasarkan 3 kali penuangan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa volume tabung itu 3 kali dari volume kerucut. Karena ketika 3 kali penuangan terisi penuh. Berdasarkan 3 kali penuangan terisi penuh.